Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Nah oke teman-teman Ini saya agak sedikit Nek ya Ngelihat hasil kerjaan saya ini Jadi Sorenya itu saya beres nge-clear Nah Selang beberapa menit Setelah saya clear Itu sudah saya cek sebenarnya Sebelum saya tinggal Ini masih dalam kondisi aman Nah paginya Sekitar jam setengah delapan Itu saya cek Ternyata Alhasil yang terjadi Seperti ini Jadi banyak banget keluar Popping Atau semacam Jerawat ya Kalau foam itu kan dia lebih halus Nah ini dia lebih kasar Agak kasar-kasar ya Lebih cocoknya memang disebutnya popping Kalau foam Biasanya dia Ada semacam udara yang Terjebak Misalnya kalau kita Terlalu nafsu Saat spray Biasanya dia ada yang meler Nah di dalam Di dalam Pernis yang meler itu Itu terdapat Busa halus Ataupun foam Nah sedangkan ini Dia relatif Lebih besar Seperti Jerawat halus ya Nah Makanya Kayaknya sih pas banget Disebut popping Nah Penyebabnya apa Mungkin saya pribadi Karena jarang ngalamin ya Penyebab Utamanya Belum bisa dipastikan Tetapi Kesimpulan Sementara Saya pernah dulu Pengalaman Kejadian seperti ini Dari Clear Autoglow Nah Yang kalengnya bulat Itu ya Pernah juga Kejadian seperti ini Nah Oke teman-teman Langsung aja Kita mainkan Proses selanjutnya Yaitu Di amplas dulu Karena Mau gak mau Ini harus Di amplas ulang Setelah itu Kita pikirkan lagi Caranya Mau dipoles Ataupun Di clear ulang Nah Kita lihat dulu Apakah setelah Di amplas Pori-porinya itu Bisa habis ya Nah Tetapi Jangan sampai botak Jangan sampai Mengenai Base code nya Kita Upayakan Kita maksimalkan Hanya di Lapisan Clear nya Jangan sampai Kena ke Base code nya Nah Mau Menggunakan Cara apapun Pengamplasan Tetap harus Dilakukan Nah Di Beberapa Channel Youtube yang lain Ya Mungkin teman-teman juga Sudah ada yang melihat Ada beberapa Teknik yang digunakan Untuk mengatasi Popping Yang pertama Bisa dengan Di Epoxy Ditimpa dengan Epoxy filler Jadi setelah Di amplas Kemudian di Epoxy Kemudian di Cet Lagi Lalu Di Clear Nah Saya rasa Tidak ada Salahnya Setemua Cara Mungkin Tujuannya Sama Nah Tetapi disini Sebelum saya Melangkah Ke Seperti itu Saya cek Saya cek dulu Dengan Cukup Di amplas Dulu Dengan Grid 800 Seandainya Poppingnya itu Bisa hilang Dengan hanya Di amplas Dengan grid 800 Yaudah Langkah selanjutnya Ini Kalau menurut saya Bisa Langsung Ditimpa Dengan Clear Nah Hitung-hitung juga Ini Flow code Ya Hitung-hitung juga Nanti Biar Teksturnya Lebih halus Ya Tidak apa-apa Sekalian Nyobain Clear Kelas Ekonomi Tapi Kita Coba Dengan Cara Flow code Walaupun Ini Flow code Yang Flow code Flow code Bahasa Saya Tapi Sekalian Ngetes Kemampuan Dari Clear Ini Yang saya Gunakan Belcode 8200 Nah Ini Umurnya Belum Sampai 24 Jam Apakah Dengan Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Seperti Itu Apakah Dia Kuat Untuk Ditimpa Ulang Mudah-mudahan Aja Kuat Nah Oke Balik Lagi Kesumber Permasalahan Mengapa Terjadi Popping Nah Di Pengalaman Saya Yang Dulu Pernah Ngalamin Kejadian Seperti Ini Dari Clear Autoglow Yang Kaleng Bulat Kodenya Saya Lupa Sekarang Saya Sudah Tidak Pernah Pake Lagi Itu Yang Saya Alami Karena Kurang Tiner Jadi Dia Masih Kental Agak Kental Terus Cara Nembak Yang Langsung Basah Nah Maklum Dulu Saya Masih Pake Spraygun Konvensional Meji F110 Itu Yang Tipe Biasa Jadi Dia Memang Modenya Langsung Basah Kalau Nembak Clear Nah Dari Material Yang Agak Kental Kemudian Nembaknya Langsung Basah Disitulah Yang Saya Rasa Penyebab Utamanya Nah Ini Hampir Mirip Kejadian Juga Disini Jadi Disini Saya Karena Mungkin Koalat Ya Maaf Aja Karena Nggak Ngikutin Resep Dokter Jadi Di TDS Perbandingan 413 Jadi Tinernya Itu Tiga Nah Menurut Saya Tinner 413 Itu Terlalu Banyak Nah Kalau Dibanding Dengan Jenis Clear Atau Merk Clear Yang Lain 1413 Itu Memang Terlalu Banyak Tapi Di TDS Memang Seperti Itu Nah Jadi Saya Mengurangi Campuran Tinernya Itu Saya Hanya Menggunakan 412 Nah Yang Saya Rasakan Memang Material Yang Keluar Dari Spregan Pada Saat Saya Main Menggunakan Spregan Sata Jet X 5500 RP 1,3 Yang Udah Pernah Saya Review Nah Itu Padahal Ibaratnya Udah Spregan Canggih Spregan Pintar Tapi Kalau Dipakai Langsung Basah Langsung Tembak Basah Dengan Kenapa Terima Aman Amant Lapis Kedua Sebenarnya Aman Cuman Beberapa Waktu Setelah Saya Cek Di pagi Hari Ternyata Keluar Popping Nah Oke Teman Teman Ini Sudah Beres Saya Amplas Tinggal Bagian Bagian Pinggir Itu Tinggal Amplas Manual Amplas Amplas Mirka Yang Biasa Yang Gold Nah Tapi Cukup Enak Kalau Di Amplas Kering Jadi Dia Udah Langsung Makan Nah Kondisinya Seperti Ini Saya Cek Secara Kasat Mata Memang Udah Habis Popping Nah Mungkin Ada Beberapa Cara Lain Yang Biasa Orang Lakukan Untuk Menghilangkan Popping Nah Ada Juga Mungkin Yang Menggunakan Epoxy Jadi Setelah Di Amplas Kemudian Ditimpa Dengan Epoxy Pillar Kemudian Di Cet Base Code Lalu Diclear It's Oke lah Apapun Caranya Tujuannya Tetap Sama Cuman Menurut Saya Setiap Kasus Itu Berbeda Ada Popping Yang Dalam Ada Popping Yang Hanya Di Lapisan Luar Nah Mungkin Di Kasus Saya Ini Popping Hanya Di Lapisan Luar Lapisan Yang Paling Atas Nah Jadi Pada Saat Dibabat Dengan Amplas Popping Langsung Habis Nah Oke Kita Langsung Oplos Saya Ngambilnya Hanya Segini Posisi Posisinya Di Tiga Tulisannya Sudah Kehapus Clear Tiga Hardener Disini 4 Satu Satu Perbandingan Disini 4 Satu Dua Kurang Lebih Disini 4 Satu Tiga Kurang Lebih Disini Jadi Tinernya Sampai Sini Karena Disini Dia Hanya Sampai 30% Karena Mix Rasio Antara Yang Di TDS Ini Dia Mix Rasio Modelnya Perbandingan Sedangkan Yang Di Kaleng Di RPS Sata Dia Pakai Persentase P Powell P Terima Borja Bye nah oke teman-teman jadi disini kita sudah siap mau aplikasi clear ulang nah disitu saya menggunakan pressure angin di 2 bar nah sebelumnya dilap lagi dengan take load sebelumnya sudah saya lap dengan degreaser ya jadi walaupun ini posisinya sudah di clear dan hanya menggunakan pengamplasan kering atau dry sanding tapi saya tetap dibersihkan dengan degreaser untuk memastikan aja ya siapa tau ada bekas-bekas keringat ataupun bekas telapak tangan itu bisa bersih ya untuk memastikan aja nah sebelumnya kita lap dulu dengan take load untuk menyerap debu-debu yang masih tersisa ya nah disini teman-teman kerasa banget ya pada saat saya menggunakan mix ratio 4.1.2 itu semburannya itu agak lebih berat nah ketimbang dengan yang sekarang ya perbandingannya 4.1.3 itu enteng banget keluarnya jadi ditarik dengan agak cepat pun dia lebih enteng nah disinilah mungkin penyebab dari terjadinya popping nah disini walaupun gerakannya agak cepat ya tapi udah langsung basah ini udah langsung basah dan halus tetap gitu langsung halus gitu ya jadi build filmnya tetap dapat gitu dan juga karena memang masih ada lapisan furnace yang lama jadi dia tambah lebih mendaging ya nah disini kita tunggu sebentar habis ini kita clear lagi dua lapis ya baru nanti kita lihat mudah-mudahan tidak ada lagi popping-popping yang muncul nah oke ini kita spray lapis kedua nah untuk lapis kedua ini jaraknya agak saya jauhin yang lapisan pertama tadi kurang lebih di 15 cm untuk lapisan kedua ini saya agak tarik sedikit kurang lebih 17 cm dengan speed yang agak lebih lambat nah tetap aja langsung di spray basah ya teman-teman nah disini yang saya suka ya dari clear ini walaupun jarak dari clear yang lama itu kurang dari 24 jam tapi pada saat saya spray basah dengan campuran thinner yang relatif banyak ya 413 tapi dia kuat teman-teman dia gak keriting nah itulah yang membuat clear ini itu menurut saya enak ya enak diaplikasikan cuman takarannya harus benar-benar sesuai dengan resep dokter nah itu aja sih kuncinya kalau pada saat aplikasi itu bebas mau model joget gimana pun itu sesuaikan dengan kebiasaan masing-masing nah ternyata aman guys mudah-mudahan sampai dia kering nanti gak ada yang muncul-muncul lagi kayak popping-popping foam segala macam ya oke jadi ternyata akibat gak nurut sama anjuran dokter ya kayak gini jadi saran buat teman-teman ya ikuti aja anjuran dokter gak usah neko-neko gak usah eksperimen-eksperimen kalau misalnya jam terbang dan pengalaman sudah tinggi oke lah tapi kalau masih belajar ataupun masih pemula sebaiknya ikuti aja sesuai dengan TDS sesuai saran dokter mudah-mudahan hasilnya gak ngedrop karena dia juga udah di flowcode ya jadi kecil kemungkinan untuk ngedrop walaupun dari aplikasi tinernya tadi memang relatif banyak kalau dibanding dengan merek lain ya tapi ini kan karena yang bikin TDS nya itu adalah pabrikan dari produknya langsung berarti mereka sudah merekomendasikan pemakaian thinner seperti itu 413 oke mudah-mudahan nanti gak akan ada yang muncul-muncul lagi popping-popping segala macam mudah-mudahan aman Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman gak ada lagi yang naik ya itunya popping-nya itu nah ini kenapa saya putuskan untuk di clear ulang karena menurut beberapa pengalaman ya kalau hanya dipoles dia masih ada semacam pinhole gitu jadi lubang-lubang kecil nanti yang malah yang akan muncul ya kalau hanya dipoles seandainya pun bisa clear nya itu terpaksa harus diamplas sampai benar-benar tipis banget nanti sisanya nah itu makanya pertimbangan saya yaudah mendingan di clear ulang karena popping nya ini hampir di seluruh panel ini kap mesin mobil Jeep CJ7 makanya saya ambil keputusan untuk di clear ulang aja kalau hanya dipoles nanti bakal masih ada sisa-sisa pinhole ya lubang-lubang kecil kayak lubang-lubang jarum gitu nah kalau kayak gini udah aman oke terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati